Terima kasih telah menonton Dalam unggahan yang serunut terdapat kutipan kata-kata Halefi Kita sedang berperang, dan serangan terhadap pangkalan pelatihan di wilayah markas sulit dilakukan, dan akibatnya menyakitkan Anda sudah bertindak dengan baik dalam merawat dan mengevakuasi orang yang terluka dan celaka Peluklah keluarga yang ditinggalkan, temani yang terluka dan kuatkan para panglima dan prajurit yang bertugas Kami terus berjuang dan berlatih untuk selanjutnya Brigade Golani mencatat banyak prestasi dalam perang dan menghadapi situasi sulit dengan tekad mengikuti jalur yang diwariskan Pada pernyataan lain, IDF juga menyebutkan bahwa 4 anggota IDF dilaporkan tewas pada penyerangan itu Sedangkan sumber media Israel menyebut rumah sakit Haifa telah menerima setidaknya 52 tentara dan 8 diantaranya dalam kondisi kritis Dalam unggahan berbagai video amatir yang beredar disebut bahwa Israel mengerahkan 50 ambulans dan beberapa helikopter medis untuk mengevakuasi para korban Terima kasih telah menonton!